Terimalah salam bodhis, namo sang yang adi budaya, namo budaya. Perkenalkan, nama saya James William dengan nim 210404075 dari Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kerukunan antaragama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting. Disamping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia atau HAM, juga kerukunan ini menjadi persyaratan bagi terwujudnya integrasi nasional, dan integrasi ini menjadi persyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Konflik antar umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi karena juga oleh faktor politik, faktor ekonomi, atau faktor lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama, disamping karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama, juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian rumah, ibadah, dan penyiaran agama serta tuduhan penodaan agama. Contoh kerukunan antaragama yang dapat dilakukan dalam kehidupan masyarakat antara lain, yang pertama, menghormati orang yang berbeda agama, yang kedua, menghargai seseorang yang sedang beribadah, yang ketiga, kerja bakti membersihkan lingkungan bersama orang yang berbeda agama, yang keempat, menghargai orang yang sedang melakukan ibadah seperti tidak merusak sesajian orang lain, dan yang kelima, selalu sadar atas apa yang diperbuat dan sadar akan akibat perbuatan yang dilakukan. Bentuk kerukunan antaragama sudah ada sejak dulu. Salah satu buktifnya adalah, Prasasti Batu Kalinga Raja Aksoka yang berisi, janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan menjelak agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat, sebaliknya, agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tentu. Oleh karena itu, langkah baiknya jika kita tetap menjaga dan meningkatkan sikap kerukunan umat agama, karena apa yang kita perbuat akan kembali lagi kepada kita. Apabila kita berbuat jahat kepada orang lain, maka dalam hati orang tersebut akan muncul rasa ketakutan, ketakutan menjadi kemarahan, kemarahan menjadi kebencian, dan kebencian menjadi penderitaan. Terima kasih atas perhatian kesahabatannya, Nama saya James William dengan name 210404075 dari Teknik Sivil. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga semua malu hidup berbahagia. Saluh, saluh, saluh.